Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kali ini aku ingin sharing tentang bagaimana cara menghitung gaji atau penghasilan seorang youtuber Ada banyak faktor yang membuat gaji atau penghasilan seorang youtuber itu berbeda-beda Meskipun jumlah view yang didapat itu sama Faktor apa saja kayak itu? Yuk kita kupas lebih dalam Ini saya sudah di depan komputer ya Ini langsung sudah aku buka social bleed Apa itu social bleed? Biasanya para tutorial youtube senior jika ingin menghitung gajian atau penghasilan yang didapat seorang youtuber Maka mereka akan mengarahkan kita ke social bleed ini Di sini aku sudah buka Ini channel Buretno Dan ini channel Insan Tutor Kita mau bandingkan pendapatan menurut social bleed Di sini di channel Buretno Ini dikatakan katanya ini adalah estimasi pendapatan bulananku itu 98 dolar sampai 1600 dolar Kita lihat view hariannya ya Nah di sini view hariannya sekitar 9 ribuan Dan view dalam 30 hari terakhir itu adalah 393.229 kurang lebih seperti itu Sekarang kita bandingkan dengan Insan Tutor Estimasi untuk pendapatan bulananku itu adalah 29 dolar sampai 467 dolar Nah kita lihat ya di sini untuk view hariannya Tuh 3.000-4.000 sekitar rata-ratanya kurang lebih 3.892 Kemudian total view 30 hari terakhir itu 100.754 Jika merujuk pada hasil social bleed ini Maka seharusnya penghasilan saya tentu saja lebih besar Tetapi faktanya penghasilan saya sangat-sangat kecil dan sangat jauh jika dibandingkan dengan penghasilan Insan Tutor Kenapa itu terjadi? Karena view yang saya dapat dari sini itu tidak semuanya berasal dari view video panjang Dari 9.000 view ini sebenarnya hanya 1.000 view yang berasal dari video panjang Selebihnya itu adalah dari video shot Tetapi social bleed memukul rata dan merujuk penghasilannya pada video panjang semua Faktanya saya tidak mendapatkan sebanyak ini Saya hanya mendapatkan antara 300.000-500.000 rupiah di channel ini Berbeda dengan channel Insan Tutor Meskipun di sini terlihat view-nya lebih sedikit daripada channel saya Tetapi view yang didapat adalah dari video panjang Dan bung Insan Tutor mendapatkan puluhan juta rupiah di channelnya tersebut Jauh banget kan perbandingannya dengan channelku Kita tidak bisa menghitung gaji seorang youtuber itu melalui social bleed Bagaimana cara menghitung yang benar? Kita hitung bareng-bareng Baik teman-teman ini aku sudah buka file presentasi ku Ini alhamdulillah Ini hujan ya suara saya harus kencang Ini hujan Hujan yang kedua Alhamdulillah Bagaimana dengan di daerah teman-teman semua? Sudah hujankah? Ya langsung saja Ini ya faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan seorang youtuber Yang pertama Besarnya nilai CPM dan RPM Apa itu CPM dan RPM? Nanti kita bahas Yang kedua Sumber traffic atau view Yang ketiga Negara asal penonton Keempat Topik pembahasan video Yang kelima Durasi dan retensi video Yuk kita masuk ke slide yang kedua Pengertian nilai CPM dan RPM CPM Biaya per seribu tayangan Adalah metrik yang menunjukkan jumlah uang yang dibayarkan pengiklan untuk menayangkan iklannya di YouTube Kemudian nilai RPM RPM Pendapatan per seribu RPM adalah metrik yang menunjukkan jumlah uang yang anda dapatkan per seribu jumlah tontonan video RPM berasal dari beragam sumber pendapatan termasuk iklan, langganan channel, pendapatan di YouTube Premium, Super Chat dan Super Sticker Nah ini ya Aku kasih tanda ungu Biar diingat-ingat Baik kita masuk ke slide selanjutnya Bagi hasil iklan Ini dari iklan ya YouTube Itu adalah 45% Kemudian kita sebagai content creator Itu 55% Sudah dipahami? Lanjut ke slide selanjutnya Bagi hasil super tank Nah ini super tanknya YouTube Itu 30% Dan content creator Itu 70% Lebih banyak ya Lanjut Kita ke slide selanjutnya Contoh kasus Nah ini kita pahami Kalau tadi kan pengertiannya ya Sekarang kita pahami apa itu Nilai CPM Contoh kasus seperti ini Saya memiliki sebuah produk Katakanlah sekambakar Dan saya ingin Mengiklankan produk tersebut Di YouTube Dan YouTube Menerapkan tarif 10.000 rupiah Per seribu kali iklan saya Ditayangkan di YouTube Tarif 10.000 rupiah Ini adalah nilainya Ya bukan CPMnya Tapi nilai CPMnya Baik Sekarang kita ke nilai RPM Nilai CPM Di video saya 10.000 rupiah Video saya Berdurasi 5 menit Dan Ditonton Sebanyak 1.000 kali tonton Dan Di kolom penghasilan saya Tertulis Pendapatan Anda 5.500 Dari mana Angka 5.500 ini Kita dapat Ini kan nilai CPMnya 10.000 rupiah Nah kita di sini Ini bagi hasil iklan Tadi kan 10.000 rupiah Maka 45% Itu buat YouTube Dan 55% Itu buat saya Jadi 55% Dari 10.000 Itu Adalah 5.500 Nah Kembali lagi ke sini Nah Makanya di sini 5.500 Estimasi pendapatan ini Itu Didapat Jika video yang kita buat Itu berdurasi 5 menit Atau Di bawah 8 menit Jika di atas itu Maka perhitungannya Pun Akan Berbeda Baik Kita lanjut ya Ke slide selanjutnya Ini saya buat soal cerita ya Menghitung nilai RPM Diketahui Nilai CPM 10.000 Video saya Berdurasi 15 menit Nah Ini ya Dan ditonton Sebanyak 1.000 kali tonton Dan Ada 2 penonton Yang memberi saya Super thanks Masing-masing Memberi saya 50.000 rupiah Berapakah Nilai RPM nya Yuk Kita hitung bareng-bareng ya Tadi kan Yang buat kita 55% Ini sudah 5.500 Kemudian Karena ini Berdurasi 15 menit Ada kemungkinan Iklan yang Tampet itu Lebih dari 1 Kita ambil saja 3 ya 3 iklan Maka 3 Dikali 5.500 Sama dengan 16.500 Kemudian Pendapatan Super thanks Ini kan 50.000 ya Sedangkan Yang Si Adalah 2 penonton Dikali 70% 70% nya Dari mana Dari ini tadi ya Bagi hasil super thanks Kita 70 Kita lanjut 70% Sama dengan 2 dikali 50.000 Dikali 70% Didapat 70.000 Nah Sekarang Berarti RPM yang didapat adalah 70.000 Ditambah 16.500 Sama dengan 86.500 Jika ada yang bilang Bahwa nilai RPM itu tidak bisa atau tidak boleh melebihi nilai CPM Itu sebenarnya salah Faktanya RPM ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor Tidak hanya melalui pendapatan iklan Nah Ini tadi ya Ini ada iklan Ada langganan channel Ada pendapatan YouTube Premium Super chat Dan super sticker Jadi tidak harus selalu dari iklan saja Banyak faktor Baik kita ke slide selanjutnya ya Faktor apalagi yang mempengaruhi penghasilan seorang YouTuber Yaitu sumber traffic atau view Di dalam sumber traffic ini Itu terdiri dari yang pertama fitur jelajah Fitur jelajah itu seperti ini Kalau video kita ditampilkan di beranda penonton Nah itu dinamakan fitur jelajah Yang kedua itu penelusuran YouTube Penelusuran YouTube itu adalah orang mengetikkan kata kunci tertentu dan menemukan video kita Nah Kalau sumber traffic kita dari fitur jelajah dan penelusuran YouTube Saya ucapkan selamat Kenapa? Maka akan banyak iklan muncul di video kita Yang selanjutnya Rekomendasi video Video kita ditampilkan setelah video orang lain diputar Jika kita mendapatkan sumber traffic dari rekomendasi video Maka lebih sedikit iklan yang muncul dibandingkan dengan yang di atas ini Sumber selanjutnya yaitu sumber eksternal Ini kalau kita share link di WA, FB, IG dan sosial media yang lain Kemudian yang selanjutnya adalah halaman channel Halaman channel ini itu jika orang lain itu kepo ya kepada kita Kemudian berkunjung ke halaman channel kita Nah itu dinamakan dengan halaman channel Jika kita memiliki sumber traffic dari eksternal dan halaman channel Maka kita bisa bersedih ya Kenapa? Karena iklannya tidak muncul Oke kita selanjutnya ya Selanjutnya faktor yang mempengaruhi penghasilan seorang youtuber yaitu asal penonton Asal penonton ini dibagi menjadi dua Dalam negeri dan luar negeri Penonton luar negeri pun itu dibagi menjadi dua Luar negeri dengan CPM tinggi Contohnya itu biasanya negara-negara yang maju Seperti Amerika, Inggris, Korea Selatan, Jerman, Australia, Kanada, dan Sweden Selanjutnya luar negeri dengan CPM yang rendah Seperti negara berkembang kayak kita yaitu misalnya Thailand, Vietnam, Angola, Mesir, Bahrain, Malawi, dan sebagainya Kalau kita dapat sumber traffic berasal dari penonton luar negeri dengan negara ini ya CPM rendah ini ya Sama dengan kita jika mendapatkan penonton dari dalam negeri Jadi jangan dipukul rata Kalau dapat penonton luar negeri itu pasti penghasilannya besar Oke kita lanjut ke slide selanjutnya Di sini selain yang di atas tadi Di sini ada topik video Bisa dikatakan tema video atau nick video kita Di sini ada 3 kategori yaitu RPM mahal, RPM sedang, dan RPM murah Ini RPM murah Rp2.500 sampai Rp15.000 Ingat ya ini RPM bukan CPM RPM murah Ini termasuk video dengan kategori temanya Komedi, musik, video game, konten anak, hewan, dan peliharaan Selanjutnya Di RPM sedang yaitu Rp15.000 sampai Rp50.000 Ini yang termasuk tema ini adalah tutorial Kesehatan, memasak, pendidikan, gaya hidup, atau vlog Selanjutnya Untuk RPM mahal Itu antara Rp50.000 sampai Rp100.000 Yaitu termasuk tema ini Yaitu tentang Temanya adalah Keuangan, Teknologi, Otomotif, dan Kecantikan Baiklah kita langsung ke slide selanjutnya Apalagi yang mempengaruhi penghasilan seorang Youtuber Nah ini ada Durasi video Di dalam durasi video yang telah kita buat Itu ada Durasi pendek, durasi sedang, dan durasi panjang Durasi pendek Itu antara 1 sampai 7 menit Ini biasanya iklan yang tampil itu 1 kali Dan durasi sedang Itu adalah video dengan lama 8 menit sampai 15 menit Dan ini biasanya iklan yang tampil itu 3 kali Dan untuk durasi panjang Itu durasi di atas 15 menit Jadi jika ada video di atas durasi 15 menit Mungkin 30 menit atau sejam gitu ya Maka iklan yang ditampilkan di video tersebut Itu banyak berkali-kali ditampilkan Dibandingkan dengan video berdurasi pendek atau sedang Baik kita lanjut ya ke slide selanjutnya Apalagi ya yang mempengaruhi penghasilan seorang Youtuber itu Yang terakhir itu adalah retensi video Apa hubungannya retensi video dengan penghasilan seorang Youtuber? Nah yuk kita itu ya kupas di sini ya Contoh ini ya Ini jika kita memiliki video dengan berdurasi 15 menit Pasti akan ada iklan Ini di awal ya Di awal video diputar itu ada iklan Mungkin di 5 menit kemudian ada iklan lagi Dan di sini ada lagi Dan yang terakhir itu ada iklan lagi Nah jika retensi video kita rendah Katakanlah orang menonton cuma 2 menit Maka iklan yang tampil pun hanya satu Yaitu hanya di depan ini Dan tentu saja iklan yang di belakang tidak akan tampil Karena orang sudah pergi dari video kita Dan di Youtube itu Jika orang memasang iklan Itu ada istilah Biding atau lelang Maksudnya bagaimana? Di setiap iklan itu ada rentang nilai termurah sampai tertinggi Katakanlah ini adalah nilai termurahnya 2.500 sampai 15.000 Nah nilai yang rendah ini akan ditempatkan pada video dengan retensi yang rendah Sedang nilai yang tertinggi akan ditempatkan pada video dengan retensi yang bagus Katakanlah 50% keatas retensinya Jadi ada 2 keuntungan jika retensi video kita bagus Yang pertama iklan akan ditampilkan semua Dan yang kedua kita akan mendapatkan iklan dengan bayaran tertinggi Baik pembahasannya sudah ya Kita sekarang langsung ke Excel Ini aku sudah buat pendapatan seorang Youtuber di Excel Ini ada RPM Indonesia Di sini itu view ya View 1.000 view, 2.000 view, 5.000, 10.100, dan 1 juta view Seandainya video kita ditonton sebanyak ini Dan ini adalah RPM murah antara 2.500 sampai 15.000 RPM sedang itu 15.000 sampai 50.000 Dan di sini RPM mahal 50.000 sampai 100.000 Di sini aku tulis 5.000 Ini adalah tengah-tengah yang aku ambil ya Yang aku ambil rendah paling rendah Yang aku ambil tengah-tengah Antara 2.500 sampai 15.000 Itu biasanya 5.000 ya Kemudian 25.000 Ini juga aku ambil Tengah-tengahnya ya Dari sini ya Jadi 25.000 Sedang 80.000 Ini juga aku ambil antara 50.000 sampai 100.000 Yuk kita ke sini Ini kalau kita mendapatkan 1.000 view atau 1.000 penonton Ini kita menghasilkan 5.000 rupiah Untuk yang RPM murah Untuk yang RPM sedang Jika ditonton sebanyak 1.000 view Maka menghasilkan 25.000 rupiah Dan untuk RPM mahal Jika ditonton 1.000 view Maka menghasilkan 80.000 rupiah Bagaimana kalau ditonton sebanyak 2.000 penonton Atau 5.000, 10.000, 100.000, 1.000 juta penonton Yuk kita hitung ya Ini aku sudah masukkan rumusnya ya Ini ya Sudah masukkan rumus Excelnya Seperti ini Jadi ini tinggal kita copy ke bawah Ah Tuh Jadi kalau 2.000 view untuk RPM sedang Itu kita dapatnya 10.000 Kalau 5.000 kita dapatnya 25.000 Dan kalau ditonton sebanyak 1.000.000 Kita mendapatkan 5.000.000 rupiah Sama ya Ini juga kita copy Kita tarik ke bawah Ah Tuh Kita bedakan Di sini Kalau ditonton 1.000.000 view RPM murah itu 5.000.000 RPM sedang 25.000.000 Dan RPM mahal itu mendapatkan 80.000.000 Jika kita mengacu kepada RPM Indonesia Lalu bagaimana Kalau seandainya kita mendapatkan RPM luar negeri Ini Sebelum ke sini Kita ke kategori dulu ya Aku sudah catat nih Ah Di sini ada kategori memancing Itu 5.8 dolar Perlu Dilihat ya Kalian lihat ya Keuangan Sampai game Nah ini Itu dolarnya Betuknya ya Terus 1 dolar Itu Mewakili 15.000 rupiah Kita anggap 15.000 ya Kemudian Kalau Seandainya memancing 5.8 dolar Maka hasil ini Adalah Perkalian dari 5.8 x 15.000 Dan seterusnya Ini sudah kubuatkan Dan sudah Kukopi ke bawah Ini Aku ambil 3 saja Dari sini ya Yang mewakili RPM Sedang Rendah Dan Tinggi Kita balik lagi Ke sini ya Nah ini Aku sudah Sudah buatkan Tabelnya Di sini ada RPM Murah Itu Diwakili oleh Gaming RPM Sedang Itu Memancing Dan RPM Mahal Itu adalah Keuangan Yang membahas tentang Crypto Ini adalah 1000 view Ya Ini estimasi Pendapatan Jika video kita ditonton Sama Penonton Luar Negeri Negara Maju 1000 view Maka 1000 view Dikali 30.000 Kenapa 30.000 disini Karena 2 dolar Ini sudah Aku kalikan ya Dan ini 87 Ini adalah 15.000 Dikali 5.8 dolar Dan 360 Ini adalah 15.000 Dikali 24 dolar Ini Jika 1000 yang menonton Maka penghasilannya Adalah 30.000 Dan di RPM Sedang Yang Jika yang menonton Adalah 1000 Maka Penghasilannya 87.000 Dan Di RPM Mahal Jika 1000 Orang yang menonton Maka penghasilannya 360.000 Beda ya Teman-teman Terlihat ya Beda Ah Baik Kita copy ke bawah Bagaimana jika 2000 penonton Atau 1 juta penonton Kita copy ke bawah Ya Tuh Ini Jika 2000 penonton Menghasilkan Sekian Dan ini Sekian Dan ini Dan jika 1 juta view View yang didapatkan Maka Untuk gaming bisa 30 juta Untuk Memancing bisa 87 juta Dan Untuk Channel Keuangan Bisa 360 juta Ini Kita bandingkan ya RPM luar negeri Dengan RPM Indonesia Ini aku kasih warna kuning ya Ini Juga warna kuning Untuk Petang perbedaannya Kita lihat sama-sama ya Ini Kalau ditonton 1 juta view Untuk RPM luar negeri Yang Yang apa RPM murah Itu kita Mendapatkan 30 juta Tapi Kalau ditonton Oleh penonton Indonesia Kita hanya mendapatkan 5 juta Jauh ya Perbandingannya ya Baik Kalau RPM sedang Itu kita mendapatkan 25 juta Dari penonton Indonesia Tapi kalau penonton Luar negeri Itu kita Mendapatkan 87 juta 30 juta Apalagi Kalau RPM nya Mahal Dari luar negeri Itu 360 juta Sedang Indonesia 80 juta Berapa kali itu Eh 5 Eh 4 setengah kali 4 setengah kalinya Uh Banyak ya Banyak banget Kalau kita Bisa mendapatkan Penonton luar negeri Nah teman-teman Itu tadi Sudah kita lihat bareng-bareng Bagaimana Sudah bisa sekarang Hitungnya Apa Gimana Pusing Kayak saya Saya kok pusing Begitulah Ternyata Untuk menghitung gaji Seorang youtuber itu Eh Tidak gampang Rumit ya Jadi banyak faktor yang Mempengaruhi Ada dua hal Yang menjadi ujian Bagi seorang youtuber Yang pertama itu Adalah Sebelum monetisasi Eh Teman-teman tahu sendiri kan ya Betapa sulitnya Untuk Mencapai Sarat-sarat Monetisasi itu Ujian yang kedua Yaitu Setelah Monetisasi Setelah di ACC Monetisasi Kemudian ada iklan Di channel Aku mengharapkan Gajian banyak Ternyata Ya Allah Gajiannya itu Dari seribu view itu Aku mendapatkan 3.000 Sampai 6.000 Rupiah Bayanganku kan Dapat banyak Ternyata dapat segitu Aku tuh bingung ya Saat itu Kenapa Gajinya kok kecil gitu ya Padahal Tutor-tutor yang itu Semuanya pada bilang Bahwa gajinya itu Besar gitu Kayak Berapa puluhan juta Bahkan ada yang Ratusan juta gitu Tapi Sekarang saya sudah Tidak bingung lagi Saya sadar Bahwa Konten yang saya buat itu Adalah Konten anak-anak Dan memiliki RPM yang kecil Sedangkan Tutor-tutor yang Mereka bilang Punya penghasilan banyak itu Mempunyai Mempunyai pembahasan topik Tentang keuangan Yang RPM nya Ternyata Sangat tinggi Sekarang Aku Tidak heran lagi Jika di Berandaku itu Muncul Sebuah thumbnail Menjanjikan Dengan mudahnya Kita Bisa Mendapatkan Uang Bahkan Hingga ratusan juta Padahal Video yang dibuat Serba otomatis Dibuat oleh AI inilah AI inilah Pokoknya Mudah gitu Buat videonya Sebenarnya teman-teman Itu mereka lakukan Untuk Memancing Iklan Tinggi Sekian teman-teman Seri saya kali ini Semoga Bermanfaat Semoga teman-teman semua Sehat selalu Dan dimudahkan Rezekinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat menikmati